Kepemimpinan Ratu Adil Ketika masyarakat tengah galau Dilanda krisis kepemimpinan Dan krisis multidimensional lainnya Yang sedang terjadi di masyarakat tersebut Sementara jalan keluar Untuk mengatasi krisis Sudah memenuhi jalan buntu Lalu mereka pun bermimpi Akan datangnya Ratu Adil Yang diharapkan mampu mengatasi krisis tersebut Sekaligus bisa membawa perbaikan dalam kehidupan Impian akan datangnya Ratu Adil itu Mengacu pada nubuat ramalan Prabu Jayabaya Raja Kediri Yang memerintah pada 1135 Sampai dengan 1157 Masehi Meski Saat ini sudah zaman internet Dan serba digitalisasi Namun Begitu masihnya Banyak diantara masyarakat kita Meyakini keberadaan cerita mitos Kepemimpinan Ratu Adil Biasanya Kemunculan cerita mitos Ratu Adil ini Bergulir jelang pemilihan presiden Sudah tentu Interpretatif istilah Ratu Adil Yang lahir dari produk budaya tradisional ini Ditapsirkan secara plastis Dalam konteks jaman Sebagaimana dalam persepsi masyarakat tradisional Keberadaan kemimpinan Ratu Adil Dicitrakan sosok kesatria Yang gagah berani Dalam memerangi ketidakadilan Dan kebatilan Kepemimpinan Ratu Adil ini Yang dianggap nantinya Akan mampu mengatasi Kemulut sosial yang terjadi Untuk kemudian Memasuki masa kejayaan Disebutkan bahwa Ratu Adil ini Adalah sosok pemimpin Yang merangkum Tiga karakter kemimpinan Yang pertama Karakter satria bayangkara Yaitu Sosok pemimpin yang memiliki kewibawaan Dengan bersikap tegas Adil Mengayomi rakyatnya Juga berjiwa pemaaf Terhadap lawan-lawan politiknya Dengan spirit posliro Dan mikuldur mendemjeru Kedua Karakter satria pinandita Adalah sosok pemimpin yang tidak korup Menjunjung tinggi Nilai-nilai etika dan moralitas Religius Amanah Dalam mengemban tugas Demi kesejahteraan rakyat Dan ketiga Karakter satria raja Adalah sosok pemimpin Yang berjiwa negarawan Yang mengabdi demi rakyat Bukan menjadi abdi negara Demi kekuasaan yang korup Di tengah kegalauan Terjadinya krisis kepemimpinan Dan krisis multidimensional lainnya Adalah sebuah kewajaran Bila kemudian Rakyat bermimpi Mendambakan datangnya seorang pemimpin Pembawa harapan Transformasi perubahan Bagi Terciptanya kehidupan Yang lebih baik Yang lebih mendamaikan Yang lebih menenterangkan Dan Mensejahterakan Karena Dalam situasi seperti ini Yang dalam ramalan Jayabaya Sering disebutkan sebagai Zaman Edan Kini Yang dibutuhkan rakyat Tidaklah sekedar mengambil Alih pergantian rezim Tapi Bagaimana kehadiran Sang pemimpin tersebut Mampu membawa transformasi Perubahan Secara substansial Yang menyangkut nilai Sebagaimana dirasakan Saat ini Bangsa ini Sudah memasuki Sebuah fase Zaman Edan Zaman penuh kepalsuan Dan kemunafikan Bahkan Para pemimpin Baik dari kalangan Penyelenggara negara Maupun elit politiknya Sudah kehilangan Kredibilitasnya Di mata rakyat Lantaran Sering dinilai Banyak melakukan Kebohongan publik Diabaikannya Nilai-nilai etika Moralitas Dan Bertingkah korup Zaman macam inilah Yang menurut Nubuat Ramalan Prabu Jayabaya Disebut sudah Memasuki zaman Goro-goro Alias Kalabendu Sementara Di tingkat kehidupan Masyarakat sendiri Sudah mulai Kehilangan Kepercayaan Terhadap pemimpinnya Yang dianggap Sudah tidak lagi Amanah Dalam mengemban tugas Misalnya Harga kebutuhan Pokok terus melambung Kemiskinan Kian terakumulatif Disertai terjadi Krisis sosial lainnya Yang berakibat Hilangnya kendali tertib sosial Memudarnya Kredibilitas Memimpin di mata rakyat Menimbulkan Terjadinya krisis Kepemimpinan Seperti Anak ayam Kehilangan hidupnya Untuk mengatasi Jalan hidupnya Lalu mengambil Jalan keluar Dengan logika sendiri Termasuk Penggunaan Cara-cara Anarkis Teror Amuk masa Dan tindak Kekerasan lainnya Sebagai Pembenaran Atas nama Logikanya sendiri Sementara di sisi lain Masyarakat mengalami Jalan buntu Tidak tahu Apa yang harus diperbuat Lantaran Sudah frustasi Melihat kondisi yang ada Kecuali Hanya bisa bermimpi Berharap Dan menambahkan Akan datangnya Ratu Adil Yang mampu Membawa perubahan Untuk kehidupan Yang lebih baik Bermartabat Dan berbudaya Serta Menjunjung nilai-nilai Kemanusiaan Terlepas Mimpi datangnya Ratu Adil Atau Satrio Peningin Pastinya Yang dibutuhkan Saat ini adalah Sosok pemimpin Yang kuat Punya Gagasan visioner Dalam membawa Transformasi perubahan Pada kehidupan Yang lebih baik Tegas Adil Tidak tebang pilih Tidak lembek Dan molor mungkret Dan tidak korup Karena Tanpa kepemimpinan Yang kuat Sulit rasanya Bangsa ini Bisa keluar Dan lepas Dari kemelut Dan krisis Sebagaimana yang Terjadi saat ini Tidak ada salahnya Bila Momentum Bilpres esok Dijadikan pula Sebagai sebuah harapan Akan datangnya Ratu Adil Yang akan memimpin Indonesia Membawa perubahan Menuju Indonesia baru Yang lebih Mendamaikan Mensejahterakan kehidupan Dan penghidupan rakyat Serta Menjadi kembali Indonesia Sebagai negara yang Berdaulat Dan bermertabat Bagaimana menurut Anda Beritahu saya Dalam kolom komentar Terima kasih telah menonton selamat menikmati